Saudara, selama arus mudik lebaran, jalan lintas Riau Sumut terpantau aman dan lancar, meskipun terdapat beberapa kemacetan akibat jalan rusak namun telah diatasi oleh petugas. Jalan lintas Riau Sumatera Utara yang melintasi wilayah Rokan Hilir menjadi salah satu akses yang digunakan oleh masyarakat untuk mudik lebaran, baik itu dari arah Riau menuju Sumatera Utara maupun sebaliknya. Kasat lantas Polres Rokan Hilir AKP Triwidianto mengatakan, selama berlangsungnya arus mudik lebaran di jalan lintas Riau Sumut berlangsung lancar dan aman, meskipun terdapat beberapa ruas jalan yang mengalami kemacetan akibat jalan rusak namun telah bisa diatasi oleh petugas. Kini jalan lintas Riau Sumut tengah memasuki gelombang arus balik lebaran, situasi jalan Riau Sumut saat ini terpantau lancar dan belum ada terlihat kepadatan kendaraan. Meskipun puncak arus balik sudah berlalu, namun diprediksi puncak arus balik gelombang kedua akan terjadi tiga hari ke depan. Untuk arus mudik kemarin, Alhamdulillah berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Ada beberapa titik kemacetan yang disebabkan oleh jalan rusak dan Alhamdulillah bisa segera kami urai kemacetan tersebut sehingga arus kembali lancar. Untuk puncak arus balik sudah terjadi mulai dari kemarin, kemungkinan akan ada gelombang arus balik berikutnya di hari Minggu, sekitar tanggal 30. Petugas gabungan telah mendirikan tiga titik pos pengamanan lebaran sepanjang jalan lintas Riau Sumutra Utara. Yadi, TVRI melaporkan.